Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Benarkah dana bansos rawan dikorupsi? Kemana saja aliran dananya, berikut akan dibahas dalam fact check oleh rekan Valencia Melvizzi. Silahkan Valen. Ya, Vera, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan anggaran bantuan sosial COVID-19 yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Dan saat ini sangat mengecewakan karena ternyata dana ini malah diselewengkan dan berujung pada ditetapkannya Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi bansos COVID-19. Kita akan lihat berapa besaran anggaran bansos COVID-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Di sini sudah ada data dana perlindungan sosial selama satu tahun ternyata pagu anggaran yang dikelola oleh Kemensos terus bertambah. Di angka mulai dari 62,7 triliun bertambah menjadi 104 triliun terus lanjut lagi menjadi 124 triliun dan pada saat ini Kemensos mengelola 134 triliun dana untuk perlindungan sosial. Kemudian dana yang mana yang sebenarnya dikorupsi oleh Kementerian Sosial ini ada ternyata di tiga bantuan sosial Kemensos tahun 2020. Terbagi ke dalam tiga program yang pertama merupakan program PKH atau Keluarga Harapan. Yang kedua merupakan program bansos tunai untuk peserta program sembako. Inilah yang nilainya 5,9 triliun yang kemudian sampai saat ini menjadi kasus korupsi yang terjadi dan terakhir ada program bansos beras. Kemudian selanjutnya kita lihat seperti apa penyaluran dari bansos COVID-19 ini untuk wilayah Jabodetabek. Ternyata dalam bentuk sembako ini semua dialokasikan kepada 2,1 juta keluarga yang ada di Jabodetabek ke dalam dua periode. Yang pertama adalah di bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 ini setiap PKH menerima sekiranya 600 ribu setara dengan sembako yang terbagi ke dalam 6 tahap. Di periode kedua di bulan Juli sampai dengan Desember 2020 setiap keluarga penerima manfaat menerima sembako setara 300 ribu rupiah yang juga dibagi ke dalam 6 tahapan. Kemudian kita lihat selanjutnya sebenarnya sebelum penyaluran ini sudah berlangsung ada pengingat bahwa bansos COVID-19 ini rawan di korupsi. Di awal masa pandemi sebelumnya pimpinan KPK juga sudah menyampaikan peringatan ini namun kemudian diulang sekali lagi pada bulan Agustus Firli Bahuri sempat menyatakan KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi. Pada saat penanganan COVID-19 sekaligus membuat 4 langkah antisipasi yang bisa dilihat di aplikasi jaga bansos KPK. Kemudian Firli juga telah mengklasifikasikan menjadi 4 potensi korupsi. Yang pertama merupakan korupsi pada pengadaan barang atau jasa. Di sini bisa kita asumsikan bisa terjadi adanya konflik kepentingan kemudian upaya untuk mark up harga. Dan yang kedua kita lihat ada potensi korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang pada masa pandemi seperti ini pada saat ada pemberian dalam jumlah yang besar ini tidak dihitung sebagai gratifikasi. Yang ketiga adalah potensi korupsi pada proses revocusing atau realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan juga APBD. Dan yang terakhir adalah pada saat penyelenggaraan bantuan sosial ini diberikan tidak hanya di level pusat namun juga sampai di level daerah. Kemudian kita akan lihat seperti apa modus korupsi yang dilakukan yang kemudian menjerat menteri sosial. Di sini kita lihat pada saat pertama Juliari Batubara menunjuk pejabat membuat komitmen khusus yakni di sini adalah MJS dan AWE untuk mengurusi seluruh urusan terkait dengan bantuan sosial COVID-19 ini. Dan di sini juga terjadi kesepakatan bahwa akan ada fee sebesar 10 ribu dari 300 ribu paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan pada saat sudah ditentukan juga ada penunjukan terkait dengan siapa supplier yang akan menyediakan sembako yang akan dibagikan dan ternyata diduga ini merupakan milik MJS atau pejabat PPK yang sudah ditunjuk oleh Juliari. Dan di sini kita juga melihat pada periode pertama ada fee yang telah ditetapkan sebesar 12 miliar dan MJS memberikan 8,2 miliar ini untuk Juliari. Dan kemudian di periode kedua ada fee sebesar 8,8 M yang juga digunakan untuk kebutuhan pribadi JPB. Selanjutnya kita lihat seperti apa tanggapan dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan kasus yang terjadi ini. Ternyata Presiden Jokowi sempat menyampaikan pernyataan dari kanal Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 6 bulan Desember. Jokowi mengatakan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat. Selanjutnya kita lihat apa yang kemudian bisa menjerat para pelaku korupsi ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini dinyatakan dengan jelas pasal 2 ayat 1. Ada pidana penjara minimal di 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan juga denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan juga paling banyak 1 miliar. Dan yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan adalah yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dan pemirsa ditetapkannya Menteri Sosial dan dua jajaran pejabat pembuat komitmen kementerian sosial ini tentu sangat mengecewakan. Tidak hanya bagi Presiden Jokowi Dodo namun juga bagi masyarakat Indonesia. Dan kita berharap agar kejadian ini tentunya bisa memberikan efek jerah bagi seluruh pejabat negara agar tidak lagi mengulangi korupsi ini karena pada saat masa pandemi ada sangat banyak yang terdampak stabilitas ekonominya. Vera, demikian fact check hari ini saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.